Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, saya Diri Rawat Khan, Medan Sumatera Utara Alhamdulillah buat teman-teman semuanya yang mendukung channel saya sampai sekarang ini saya ucapkan terima kasih dan buat teman-teman yang lagi belajar, saya katakan harus tetap semangat dan buat pendatang baru, video saya kurang lebih 313 jadi silahkan ditonton step by step, one by one jadi dengan seperti itu teman-teman bisa, mungkin bisa mendapat satu ilmu dari sana atau mendapat satu manfaat oke hari ini seperti biasa kita keliling-keliling cek budidaya jadi hari ini ada beberapa budidaya yang harus saya cek karena semua orang yang saya cek itu kemarin sudah ikut pelatihan oke kita ikuti perjalanan saya hari ini Alhamdulillah kita kunjungan ke kandang Pak Jon, Pak Joni Alhamdulillah perubahan yang pertama yang saya lihat disini adalah ini dia, si angsa atau unggas jenis airnya sudah dikurung yang pertama yang kedua bebeknya sudah tidak ada yang ketiga entoknya juga sudah tidak ada jadi ini agak lebih rapi jadi tidak ada lagi unggas yang berada di areal daripada pekarangan itu yang pertama perubahannya yang kedua saya lihat disini DOCnya Alhamdulillah beliau sudah buat DOC sendiri ini adalah salah satu hal yang penting buat teman-teman semuanya karena dengan tidak membeli DOC maka kita akan menyimpan uang sebesar 750 ribu sampai 850 ribu yang seharusnya kita buat beli untuk DOC ayam oke ini DOC dari beliau juga yang lebih tua dari yang sebelah sini jadi ini DOC beliau juga Alhamdulillah untuk indukan masih tetap banyak tetap dikembangkan ini juga indukan juga ini indukan jadi untuk pengemukan beliau dua kandang ini saya lihat selebihnya saya lihat indukan indukan dan ini juga kandang indukan dan ini mesin tetas beliau ini sudah saya sarankan juga untuk menambah kapasitas mesin untuk daya tambung lebih besar karena terus terang kandang beliau ini indukannya sudah semakin banyak untuk rak penetasan telur itu masih sedikit karena ini dia jadi kandang BSFnya ini konsepnya sudah benar cuman masalahnya kendalanya di dalam kandang BSF itu sendiri jadi hari ini saya baru ngomong dengan lay ini untuk diperbaiki hal-hal yang sudah saya katakan tadi dan untuk perubahan-perubahan lain kandangnya sudah cukup oke hanya saja di beberapa kandang itu belum ada biopon jadi seperti ini jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya budidaya itu memang harus bertahap pelan step by step tujuannya semakin kemampuannya bertambah kandangnya semakin baik ternaknya semakin banyak itu lebih baik dibanding hari ini banyak teman-teman yang punya modal langsung buat gede langsung buat besar akhirnya ketika ada masalah di dalam kandang itu gak bisa menanganinya dengan baik akhirnya menimbulkan kerugian oke ini beberapa indukan-indukan yang beliau miliki rasionya masih kurang misalnya contoh nih satu jantan dikasih satu betina jadi nanti akan kita ajarkan bagaimana supaya rasionya ditambah satu jantan lima betina dan jantannya nanti akan ditukar-tukar tujuannya untuk mendapatkan telur yang lebih baik lagi fertilnya lebih oke lagi satu hal buat teman-teman yang hari ini mempunyai miliki modal dan pengen mempekerjakan orang tersebut dalam farm yang memang hari ini teman-teman pengen jalani cuman satu yang perlu diketahui jika teman-teman ikut pelatihan di saya dan pengen mempekerjakan karyawannya di farm tersebut sebaiknya yang disuruh belajar adalah karyawannya atau kalau enggak ownernya belajar karyawannya disuruh magang di tempat saya tujuannya ketika di lapangan itu enggak supaya sinkron jadi ownernya enggak pusing karyawannya enggak ribet jadi hari ini kesalahannya adalah si owner belajar karyawannya enggak belajar akhirnya karyawan ketika minta kasih tahu dengan owner ownernya kadang-kadang karena enggak praktek akhirnya ya kayak gitulah marsamburetan bahasa jawanya oke ini kita betuli kita perbaikin insya Allah ke depan makin baik budidaya pak John kalau dilihat dari seksama maka enggak akan ada kejadian atau kesalahan dalam kandang ini bahkan hari ini banyak yang menganggap wah lalatnya banyak terus wah cahayanya masuk gitu nampaknya enggak ada kejadian atau kesalahan apapun tapi ketika telurnya dilihat atau catatan telur panen perharinya dilihat itu akan langsung bisa ketahuan kandang ini salah atau tidak efektif atau enggak sinar mataharinya bagaimana itu langsung ketahuan jadi ini adalah salah satu kandang yang SOP nya benar tapi mekanismenya salah oke tadi sudah kita kasih tau pada lah ini bagaimana menjalankan kandang BSF yang hasil panennya maksimal untuk kelangsungan dari si ayam seolah itulah tadi pengecekan yang kita lakukan di farmnya pak John seolah pengecekan yang saya lakukan ke depan berguna buat karyawannya dan pemiliknya agar budidayanya makin ke depan makin baik oke buat teman-teman hari ini yang pengen pelatihan online banyak tanya mas pelatihan online kira-kira efektif atau enggak ini adalah salah satu peserta pelatihan online asal Batam namanya Pak Alek Lee jadi Alhamdulillah beliau ini pertumbuhannya di farmnya itu sangat cepat insya Allah ini adalah postingan beliau dan budidayanya teman-teman bisa lihat dan nilai sendiri halo selamat sore bersama saya Alex dari Batam semoga sehat selalu buat semua peternak maggot peternak ayam peternak lele inilah peternakan saya semenjak kita belajar peternakan bersama Master Khairil Medan ya Alhamdulillah bisa menambah ilmu ya inilah ayam-ayam saya berumur 14 hari pakan pur sama pakan maggot inilah ayam sama kandang dan semua disini ada maggot ya masih pemula ya ini ayam-ayam udah besar-besar Alhamdulillah kematian belum ada semenjak belajar bersama Master Khairil Medan mantap lihat ayam-ayam reaksinya sehat-sehat ya terima kasih buat Master udah memberi saya macam mana bertenak yang baik macam mana bertenak yang benar terima kasih buat Master Khairil Medan mantap dan Alhamdulillah beliau dari mulai pertama belajar aktif sering bertanya ke saya bagaimana membuat kandang contoh kandang Alhamdulillah semua saya kirim dan inilah beberapa kandang yang dulu di awal sebelum masuk maggot besep itu dikirim ke saya dan teman-teman lihat tadi video dari apa yang beliau katakan itu ketika sudah diisi ayam oke ini adalah biopon-bioponnya jadi saya katakan kepada beliau coba maggotnya dimaksimalkan karena ketika ayam yang DOC sudah masuk maka ketika usianya mulai beranjak 10-15 dia harus makan maggot yang cukup banyak dan Alhamdulillah perkembangan maggotnya luar biasa dalam tempo kurang 3 bulan beliau sudah bisa menghasilkan panen telur dan panen maggot maggot besep secara konsisten bahkan panennya itu di atas 20-30 kg per had dan luar biasa ini bisa melakukan penghematan di ayam secara signifikan jadi insyaallah begitu panen beliau insyaallah keuntungannya di atas 30-50% oke itulah tadi kegiatan saya belakangan ini dan Alhamdulillah makin kemari kegiatannya semakin padat dan ini adalah salah satu jadwal saya ketemu dengan Mas Rabdi untuk membicarakan dunia perpitikan ke depannya nanti bagaimana Alhamdulillah hari ini kita ketemu ya gak asing lagi ya kan memang kalau pemilik ayam ini sesuai dengan badan ayam badannya besar-besarnya kan jadi Alhamdulillah hari ini ketemu dengan Mas Rabdi kita biasa yang dibincang-bincangkan itu seputar ayam karena memang itu-itu aja yang dibicarakan jadi Alhamdulillah Insyaallah ke depan kita akan buat satu kerjasama selama ini kita udah buat kerjasama cuman kerjasamanya masih di atas kepala ayam Insyaallah kita akan buat kerjasamanya di atas kertas yaitu untuk menciptakan satu genetik baru lah kalau beliau kan udah gak heran genetiknya banyak sekali kan gitu jadi Insyaallah nanti buat teman-teman ya mungkin beliau juga akan menciptakan genetik ayam baru DOC mungkin Insyaallah kita juga akan dapat kebagian dari CVK Integrative Farm jadi buat teman-teman yang sekarang ini ngambil ayam dari Master Abdi Lama itu bisa ngambil ayam dari saya karena kuotanya berbeda dan ayamnya juga berbeda Insyaallah dengan jenis dan kualitas yang sama oke ini beliau akan mau ngomong-ngomong sedikit oke nanti ujung-ujungnya ntar kita kerjasama sama Bang Hayri adalah ngembangin ayam kampung lah pokoknya ntar ntar Bang Hayri lah yang ngurus itu semua jadi sini kan tukang otak-ngatik genetik aja tinggal ntar Bang Hayri aja yang ngurus masalah itu oke buat teman-teman semuanya mungkin itu aja tetap buat teman-teman yang lagi berjuang tetap semangat hari ini kami bisa duduk disini itu karena dulu kami juga sama dari teman-teman megang tai ayam megang ayam bau ayam nah Alhamdulillah hari ini sudah kerjanya duduk-duduk itu semua hasil dari apa yang sudah kami lakukan dahulu oke dan Alhamdulillah lanjut kegiatan bulanan kita biasa pelatihan langsung di tahun 2022 Januari ini adalah salah satu peserta pelatihan di bulan Januari tahun 2022 kita lihat bagaimana mereka belajar dan apa yang mereka katakan tentang metode yang selama ini saya buat untuk mengembangkan ilmu budidaya BSF yang terintegrasi ke dunia peternakan perikanan dan pertanian Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Marsidi dari Rio jauh-jauh datang ke Sumatera Utara di tempatnya Pak Kari Irawan dalam rangka untuk menimba ilmu belajar tentang budidaya Magot ataupun BSF jadi kami tadi sejak dari pagi sudah belajar di tempat ini jadi sudah diberikan masukan-masukan kemudian berkunjung ke fam-fam yang sudah mengembangkan BSF ya ada sekitar tiga tempat tadi ada yang agak besar ada yang kecil ada yang menengah sehingga kita mendapatkan gambaran sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengembangkan BSF ini cuman tergantung kita asal mau untuk bersungguh-sungguh insya Allah bisa membuat ternak ternak apa nama BSF ini kesan-kesan setelah kita keliling kurang lebih satu hari tadi kita mendapatkan motivasi untuk terutama dalam rangka memanfaatkan lahan lahan yang sempit pun kalau kita mau sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk berternak mengembangkan mangkut ini dalam rangka untuk meringankan terutama untuk pakan ternak kita supaya mengurangi kos ataupun biaya pakan yang tidak full dari pabrik karena kalau dari pabrik full ya berkepunggiran kita keberatan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Perkenalkan nama saya Hamdani asal dari Keluran Martubung tempatnya di Payabakung ada pun motivasi saya untuk belajar budidaya BSF ini setelah nonton Youtube-Youtube dari penghayri ini tim-tim yang sudah belajar itu saya lihat tingkat keberhasilannya tinggi daripada kita belajar otodidak jadi untuk kita ini haruslah belajar yang ada mentornya kalau saya budidaya baru saya paling baru dua bulan tapi kalau untuk berternak ayam itu sudah lama tapi setiap tahun pasti ada kendala mungkin ayam sakit sudah pasti itu pasti saya tidak pernah dapat panennya hasilnya mungkin jadi saya setelah kemarin tadi itu berkunjung beberapa pam saya lihat sung apa sangat bagus untuk budaya BISM ini untuk menangani supaya apa kita tadi peternak ayam kita tadi bisa jangan terkena penyakit setiap tahunnya selamat sore nama saya Jokoh saya dari Sunggal Ketamata Medan Sunggal Medan tujuan saya ikut pelatihan BSF ini ingin mengenal apa itu BSF dan bagaimana perawatannya bagaimana pemeliharaannya karena saya mau untuk menekan kos pakan di bidang perikanan khususnya di Lele dan Nila itulah tujuan saya ikut memang saya belum mulai apa-apa cuman saya ingin tahu bagaimana untuk merawat yang namanya BSF hingga jadi magut itu saja kesannya sangat bermanfaat satu hari kami dibawa keliling-keliling ke pump dari yang ukuran yang lumayan hingga yang kecil disitu kami lihat ada bentuk biopon dan lain-lain segala cara ininya ada black box itu menambah ilmu penonton kami yang kami dapat selama ini secara otodidak di youtube jadi setelah kita lihat langsung beda beda sekali itulah manfaat pelatihan langsung oke buat teman-teman semuanya jangan lupa teteman taati Allah dengan cara baginda nabi sallallahu alaihi wassalam dan jangan lupa sekali lagi komen teman-teman sangat berpengaruh dalam perkembangan channel saya jadi harap tinggalkan komen dan sekali lagi yang pengen pesen jaring BSF prepupa telur BSF dan DUC dan beberapa sarana yang lain saya juga menyediakannya oke kita mulai aktivitas kita di pagi hari dengan senyum pagi jangan lupa sholat duha selamat menikmati selamat menikmati